Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian semua tentunya sehat dong Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas lanjutan trailer untuk episode nanti malam Dimana di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu seru dan menegangkan kembali Gimana terlihat tentunya nopal aksana yang akan kebongkar bahwa nopal aksana adalah ayah kandungnya nana Dan juga ada adegan yang sangat begitu menegangkan dimana pajar yang terlihat akan jatuh dari sebuah gedung Nah penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman diantara kita Nah seperti biasa absen dulu dong penggemar setiap BSI berasal dari daerah mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar Nah seperti yang kita tahu bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan dimana kebahagiaan dan keromantisan nana dan mas dewa Dan bahkan mereka berdua pun terlihat untuk mendoakan junior ya guys Bahwa junior pun mereka berharap bisa sembuh ya guys Karena seperti yang kita tahu junior akan segera dioperasi gendang selingat Nah di sisi lain juga terlihat bahwa ada adegan dimana terlihat nana yang sedang menyindir bu para begitu pun dengan tak terhalas Dimana terlihat nana pun disitu mengatakan jika hati mereka berdua sangatlah suram Nah di sisi lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan dimana terlihat ada mas dewa yang sangat begitu muruka terhadap liya Yang mana disitu mas dewa juga meminta kepada bu para untuk segera memecat Cornelia Karena pekerjaan Cornelia sangat sangat tidak profesional dan tentunya tidak kecus Nah di sisi lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan yang sangat begitu mengejutkan Dimana terlihat ada Kevin yang sedang bersama si Friska yang sedang berbicara dengan ketua panti asuhan ya guys Tapi disitu juga terlihat ada Tante Merlin yang beranggapan bahwa Wilson adalah Kevin Wah 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 tentunya ya guys di adegan ini nih guys Kita disuguhkan adegan yang sangat begitu menegangkan dimana entah apa yang sebenarnya terjadi Sehingga terlihat disitu ada pajar dan liya yang berada di atas gedung Dan melihat sebuah cincin pertunangan mereka berdua Sehingga disaat pajar ingin mengambil cincin tersebut Terlihat pajar pun hampir saja mau jatuh dari gedung tersebut Itu saja disitu ada liya yang memegang tangan pajar Tapi entah apa yang bakal terjadi sama pajar ya guys Apakah nantinya di episode nanti malam pajar akan bisa berhasil diselamatkan Atau kan nantinya pajar malah jatuh Dan tentunya membuat Kurnalia sangat begitu khawatir dan sedih tentunya Nah menurut kalian apa yang bakal terjadi nih guys sama seorang pajar Ya kita pun sangat begitu berharap ya guys Bahwa Kurnalia bisa menolong pajar Dan tentunya bisa menyelamatkan pajar dari ancaman nyawanya hampir melayang tersebut ya guys Dan kita juga sangat begitu berharap bahwa nantinya di episode nanti malam Nopala Aksana bisa segera ketahuan bahwa Nopala Aksana adalah ayah kandungnya Nana Buwana Karena kita pun dibuat sangat begitu greget ya guys Karena rahasia-rahasia di buku harian seorang istri belum terbongkar satu-satunya Nah menurut kalian apa tanggapan kalian untuk buku harian seorang istri untuk episode nanti malam nih guys Tentunya disini Mimin sangat begitu berharap ya guys Bahwa kebucukan dan kejahatan di buku harian seorang istri Jadi seenggaknya salah satulah ya guys bisa segera terbongkar Dan tentunya kita juga sangat begitu berharap bahwa Rahasia Nopala Aksana ayah yaitu ayah kandungnya Nana bisa segera terungkap Supaya Nana pun dalam kasdewa bisa segera mengetahui jika Nopala Aksana adalah ayah kandungnya Nana Nah itu tadi sedikit tulisan dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih